Pemirsa kondisi kerangkacor jembatan di desa Kalangkangan kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli sangat memprihatinkan di mana satu-satunya akses utama jembatan penghubung antara Kabupaten Toli-Toli dan Buol terancam ambruk jika tidak dilakukan perbaikan secepatnya. Jembatan dengan panjang sekira 50 meter yang dibangun di tahun 90-an itu kini kondisinya terancam ambruk pasalnya kerangkacor besi cor nampak terlihat jelas dan mengganggu bagi para pengendara khususnya kendaraan bermotor roda 4 guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terutama pada malam hari tidak ada penerangan terpasang di jembatan tersebut sejumlah warga yang bermukim di sekitar jembatan terpaksa menutup seadanya dengan menggunakan batang kelapa meski dilakukan sementara waktu sembari menunggu proses perbaikan lebih lanjut oleh instansi terkait dengan usia yang terbilang tua jembatan yang menjadi akses utama itu diperkirakan tidak mampu lagi menahan beban berat yang biasa dilewati truk yang berkapasitas muatan hingga puluhan ton menuju Kabupaten Buol maupun sebaliknya sehingga berdampak mulai mengalami kerusakan selain itu tingginya mobilitas kendaraan yang setiap menit dilewati kendaraan akan berpengaruh pada ketahanan kerangka jembatan khususnya pada lantai yang dilapisi cor yang bercampur aspal menjadi salah satu faktor kerusakan diperlukan penanganan secara cepat oleh instansi terkait untuk dilakukan perbaikan mengingat satu-satunya akses jembatan yang dilewati dikhawatirkan akan mengalami kerusakan yang lebih parah dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah